Anda kembali di Nusantara Petang, kita masih di segmen Dialog Nusantara Petang. Pak Pujo, ini memang masalah narkotika dan obat-obatan berbahaya memang menjadi perhatian utama, salah satu perhatian utama dari pemerintah Indonesia dan juga bahkan secara global atau secara negara-negara di dunia begitu ya untuk segera diberantas. Ini tentunya karena dampaknya juga berbahaya. Mungkin bisa dijelaskan atau diingatkan lagi kepada pemirsa apa saja dampak-dampaknya baik secara jangka pendek maupun jangka panjang dari penggunaan atau penyalahgunaan narkoba ini Pak? Dampak itu kalau penggunaan narkoba ini kita melihat yang secara kelihatan langsung itu saja dampak fisik orang memakainya ya. Orang memakainya ini seringkali kemudian terjadi kerusakan di otak ya. Kerusakan di otak, menurunnya kemampuan otak bisa sampai demensia, sampai kambang lupa dan lain-lain. Kemudian mereka menjadi paranoid, takut pada orang. Kemudian mudah juga curiga pada orang. Kemudian yang bahaya juga mereka seringkali terjadi namanya halusinasi. Ya halusinasi. Kemudian mereka sering menyendiri ya. Menyendiri bahkan juga kadanglah mendorong melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Ini yang menjadi masalah. Kemudian berikutnya adalah dampak sosial ya. Dampak sosialnya ini luar biasa. Mereka membuat orang-orang pemakai narkoba itu membuat masalah kita menjadi takut. Kemudian yang bersokutan dikucilkan, dijurigai. Kemudian juga mereka menjadi drive untuk kerusakan lingkungan. Karena jika satu telah terpapar bisa mengajak orang-orang sebaik yang ada di lingkungannya untuk memakai. Ya berikutnya adalah dampak untuk pendidikan. Ya banyak sekali orang yang telah pakai narkoba kemudian lupa sekolah ya. Lupa sekolah, kemudian bolos, ganggu temen-temennya. Karena melakukan perbuatan jahat, bahkan guru-gurunya pun bisa diganggu atau disentuh senyat. Kemudian karena gangguan tadi psikis dan gangguan kognitif, kemudian nilainya hancur, kemudian bolos. Kemudian bahkan bisa juga di DO. Ini menjadi permasalah-permasalahan antara fisik, kemudian sosial tadi yang begitu besar. Ada lagi dampak yang berat adalah dampak ekonomi. Bahwa orang yang memakai narkoba kemudian merusak ekonomi keluarga, maupun lingkungan. Karena artinya bahwa tidak ada orang yang memakai narkoba itu bisa kaya. Tetapi yang terjadi adalah proses menjadi miskin. Ini pasti. Ya karena mereka kecanduan begitu ya Pak ya. Betul, betul sekali. Iya kalau kita dengarkan tadi ini juga merupakan salah satu peringatan juga bagi para orang tua untuk bisa mengenali gejala-gejala ataupun ciri-ciri fisik dari para pengguna narkoba begitu. Jadi para orang tua ini harus melihat juga anaknya apakah harus secara berkala gitu ya memeriksa anaknya. Apakah mungkin ada ciri-ciri seperti yang tadi Bapak jelaskan ya. Betul sekali. Kalau kita lihat sekarang ini kan sebenarnya pengaruh dari luar ini banyak sekali begitu ya Pak ya. Dan juga distribusi dari peredaran narkoba ini jadi semakin dimudahkan dengan adanya teknologi. Seperti misalnya juga sekarang juga sudah banyak yang masuk tembakau gorila begitu. Ini kan banyak sekali jenis-jenis baru begitu yang bermunculan dan kemudian beredar di Indonesia. Anda melihat seperti apa pengaruh dari teknologi, perkembangan teknologi terhadap beredarnya narkoba di Indonesia? Yang pertama itu saja teknologi sebagai sarna. Sarna untuk berjualan atau menginformasikan tentang narkotika, transaksi dan lain-lain. Yang kedua teknologi sebagai cara untuk membuat narkotik. Ini harus kita bedakan. Jadi yang saya akan bicara dulu teknologi membuat narkotik. Jadi zaman dulu, zaman dulu narkotik itu kebanyakan adalah plant-based. Artinya narkotik yang berasal dari tanaman-tanaman. Tetapi sejak abad 20 ya, abad 19 sudah mulai narkotik yang designer drug atau engineer drug. Tapi abad 20 dan 21 ini dunia kebanjera namanya designer drug atau synthetic drug atau semi-synthetic drug. Saat ini sekitar 1095 synthetic drug beredar di dunia. Ini menjadi ancaman luar biasa. Karena dulu orang untuk memproduksi narkotik, dia butuh lahan yang luas. Dia butuh perkebunan dan dia tanam dulu tanamannya, kemudian disirami lagi, nanti dipetik lagi, begitu dipetik harus dilakukan proses lagi untuk menjadi narkotik. Tetapi saat ini yang diperlukan bukan langkuas, tetapi adalah kemis, ahli kimia. Punya labutrum kecil, ahli kimia, dan jad-jad kimia. Ini menjadi tren narkotik saat ini, di mana kita lihat banyak sekali di Indonesia, bahkan beberapa kali BNN bisa menghajar secret lab narkotik, seperti di Tasik, di Jatengah, di Cilacap, dan lain-lain, di Semarang. Ini banyak sekali secret lab yang bisa diajar oleh BNN maupun oleh Polri. Ini menjadi upaya kita bagaimana mencegah masyarakat itu terpapar narkotik, salah satunya sintetik drag. Mengapa ini sangat berbahaya, sintetik drag? Karena bisa diproduksi secara massal. Secara massal tidak butuh ruang banyak dan cepat sekali. Seperti PCC, parasitomol, karisimur, dan KPN yang diproduksi di Tasik dulu, maupun di Cilacap, itu satu hari mereka bisa mencetak sejuta butir. Sejuta butir. Wah, satu hari itu ya Pak ya, satu juta? Satu hari bisa sejuta butir dan alhamdulillah setelah BNN mendeteksi adanya beberapa kejadian outbreak di Sulawesi, kalau nggak salah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan, beberapa masyarakat, generasi mudanya makai dan memiliki gejala seperti orang gila, kemudian berdiri, jatuh lagi, ketatawa, berdiri, jatuh lagi, kita lacak, sumbernya ternyata Tasik Malaya waktu itu ya. Dan kita hajar itu, mengapa ini bahaya? Karena harganya bisa ditekan menjadi sangat murah, satu butir bisa sampai 40 ribu. Nah ini yang kita sangat khawatir ke depan, di mana dunia makin maju menjadi permasalahan tentang namanya sintetik gerak. Berikutnya adalah permasalahan tadi teknologi sebagai sarana. Nah ini kita sekarang menghadapi namanya era di mana 4.0 mungkin teknologi akan menjadi 5.0. Ini yang menjadi juga tantangan yang berat, khususnya buat aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah BNN, bahwa kita terus-menerus harus bertransformasi sebagai lembaga yang mengikuti pergerakan teknologi yang ada di lingkungan, di dunia. Dan kita terus-menerus upgrade kita kemampuan anggota, mendapatkan anggota yang lebih baik meng-outsourcing dan mendapatkan person-person baru yang mahir dengan teknologi terbaru, agar kita bisa mendeteksi transak-kiteransi narkotik yang menggunakan teknologi informatika. Begitu juga teknologi informatika ini penting untuk melacak, seperti melacak sirkulasi uang yang ada masuk dan keluar Indonesia, antar bank, maupun berbagai jasa-jasa keuangan lainnya. Demikian, Pak. Ya, jadi sebenarnya teknologi ini tidak hanya berdampak negatif dengan adanya peredaran narkotika, tetapi juga sebenarnya memiliki dampak positif juga, di mana sebenarnya bisa meningkatkan juga ya pengetahuan dari aparat, dan juga kalau untuk masyarakat sendiri bagaimana sebenarnya kesadaran masyarakat dengan bantuan teknologi ini mengenai penyalahgunaan narkoba sendiri, Pak. Apakah terjadi peningkatan mengenai pengetahuan masyarakat ataupun kesadaran masyarakat saat ini? Nah, kita mengupayakan agar masyarakat itu well-informed dengan apa itu narkotik, secara sederhana apa itu narkotik, bagaimana caranya, dan lain-lain itu well-informed, agar betul-betul masyarakat tahu, mulai dari tingkat yang paling rendah dari itu anak-anak SD sampai perguruan tinggi, kita harapkan semua tahu. Oleh karena itu, kita melakukan intervensi menggunakan teknologi informatika. Jadi di BNN, itu kita untuk mendisiminasi informasi, kita menggunakan medsos ya, medsos. Kita berkomunikasi terus dengan masyarakat, agar masyarakat tahu apa itu bahaya narkotik, bagaimana cara pencegahan, kemudian kalau terpapar bagaimana cara melakukan treatment, bagaimana cara rehabilitasi, dan lain-lain. Nah, ini kami sampaikan pada masyarakat bahwa kalau di BNN, rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN adalah gratis. Seringkali masyarakat tidak tahu itu. Tapi kalau di swasta, itu saja bayar, karena itu adalah transaksi ekonomi untuk dalam bagian daripada bisnis. Pak, ini kalau kita saat ini kan sebenarnya juga mengalami tekanan akibat pandemi. Banyak orang stres begitu ya. Nah, ini bagaimana peran dari BNN begitu untuk bisa melakukan pencegahan ataupun mengantisipasi dan juga mengintervensi dampak-dampak dari tekanan yang terjadi akibat pandemi ini? Pandemi memungkinkan orang untuk memiliki waktu lebih berada di rumah. Baik yang harusnya sekolah, tiap hari sekarang berada di rumah. Kemudian orang banyak sekali kemudian berkutat pada lingkungan Cili, yaitu keluarga. Nah, ini yang kita perhatikan kepada seluruh masyarakat, orang tua, untuk betul-betul melihat anak yang ada di rumah ini bagaimana? Apakah anak ini di dalam kamar ini betul-betul melakukan pekerjaan seperti sekolah dengan online dengan guru dan lain-lain? Ini mohon tentu saja kepada seluruh orang tua di Indonesia yang mendengar siaran TV Nusantara News ini, itu untuk betul-betul aktif melihat anak-anaknya masing-masing. Jangan sampai anaknya masing-masing ini berada di kamar, kunci, ternyata pesan narkotiknya. Karena tadi yang kita sesi sebelumnya, bahwa narkotik bisa dipesan pakai internet, bisa dipesan pakai WhatsApp dan lain-lain, bisa dipesan pakai telegram. Nah, ini yang betul-betul harus diwaspati oleh orang tua, harus tahu persis apa yang dilakukan anak-anaknya di dalam rumah masing-masing. Kemudian banyak sekali perubahan, perubahan orang berjualan narkotik di masa pandemi. Kalau dulu banyak dijual di tempat-tempat hiburan atau klub-klub sosialita dan lain-lain. Sekarang berubah, narkotik itu diantarkan ke rumah-rumah. Ini yang sudah kita lihat trendnya. Demikian, Mbak. Kalau seperti itu pemberantasannya lebih susah tidak sih, Pak? Nah, tentu saja kita melakukan pemberantasan bukan saat pada kecil-kecil. Tetapi kita berupaya agar BNN mampu memutus jaringan saat besar. Mengapa saya sampai ke saat besar? Bayangkan kalau 1 gram sabu, 1 gram sabu dipakai oleh 3 orang. Kemudian BNN bisa mendapatkan 100 kilo, 100 kilo sabu sekali tangkap. Artinya berapa juta orang bisa diselamatkan dari bayang narkotik, misalnya sabu yang saya sampaikan seperti itu. Artinya memang penangkapan di jumlah besar ini mengurangi sangat besar potensi keterpaparan di tingkat tua. Seperti itu. Baik. Ya, jadi saat ini tentunya bukan yang kecil-kecil saja ya, Pak. Tetapi targetnya justru sudah yang besar dan sudah sampai ke akar permasalahannya untuk diberantas benar-benar sampai ditekan kasusnya. Begitu ya, Pak. Baik, Pak Pujo. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Terima kasih, Mbak Tasya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat sehat, Pak. Terima kasih. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami masih akan kembali dengan informasi lainnya. Usai jeda berikut ini.